olah assalamualaikum semuanya welcome back to the kudistories jadi vlog kali ini aku mau nyoba vlog yang sedikit berbeda yaitu masak-masak jadi aku mau kasih tau sedikit aja sih guys background aku mau bikin vlog masak-masak ini karena sejak aku pindah ke sini ke Moskow pada bulan Maret itu kan aku tuh bener-bener yang dari pekerja terus langsung jadi berumah tangga gitu kan jadi agak-agak yang duh gua ngapain ya gitu agak-agak yang ah kok ini banget gitu bosen banget gitu di rumah terus awan kalau dulu-dulu waktu masih jadi karyawan waktu masih kerja itu kan aku emang masak sesempatnya aja gitu tapi kan karena udah disini jadi aku masak tiap hari buat suami ya kan terus ternyata feedbacknya dari suami itu bilang masakan aku enaklah gitu menurut dia lah ya terus dia bilang bisa juga nih buka catering gitu karena disini itu agak susah kan cari makanan yang apa sesuai sama taste orang Indonesia gitu dan juga agak ini juga gitu agak apa agak abu-abu gitu kehalal-kehalalannya gitu kan terus ternyata banyak tuh orang Indonesia yang datang ke sini ke Moskow untuk jalan-jalan dan mereka banyak dari mereka tuh yang kayak juga agak-agak takut sama makanan disini takutnya tuh bukan takut kenapa-napa tapi lebih ke halal apa enggak sesuai maridah mereka apa enggak kayak gitu karena terus akhirnya aku melihat celah lah disana tapi belum terlalu pede gitu kan akhirnya sampai pada bulan Agustus kemarin kita sempat ngundang beberapa temen kita untuk datang ya kan untuk datang terus aku masak dan ternyata feedbacknya juga oke gitu untuk mereka juga bilang enak nih apa bisa dijual nih gitu jadi dengan tambahan dukungan dari mereka akhirnya aku nyobalah bikin catering kecil-kecilan namanya Udi kudis kitchen nah kalau sebenarnya target pasar aku itu lebih ke wisataan Indonesia yang lagi datang ke Moskow gitu yang lagi apa namanya plesir dan melancong ya kan ke sini ke Moskow tapi kemudian agak sedikit meruas ke orang-orang Indonesia yang memang tinggal di sini dan jangan masakan Indonesia gitu jenis masakannya juga aku sebenarnya bukan yang banyak banget tapi cukup lah sesu aku sesuaiin jenis masakannya sama bahan-bahan fresh yang aku bisa dapat di sini kayak yang pakai bawang merah masih ada di sini bawang putih ada terus kayak serai ada walaupun harganya sedikit mahal jahe lengkuas masih ada kalaupun kayak kunyit gitu biasanya aku ambil yang bubuk gitu yang agak susah itu yang yang sebenarnya aku belum pernah ketemu adalah kemiri guys jadi selama ini aku masih pakai kemiri yang dari Indonesia gitu jadi kalau ada temen yang pulang ke Indonesia nitipnya kemiri gitu kalau ada apa yang itu nitipnya kemiri aja gitu karena di sini hampir nggak ada hampir susah dan terasi itu susah juga hampir nggak ada gitu jadi dua bahan itu itu adalah bahan yang aku import lah ya dari Indonesia gitu guys jadi dari bulan Agustus itu sampai ke sini lumayan ternyata gitu ada aja yang pesan gitu dalam dalam sebulan gitu ya adalah beberapa gitu hari ini ada rombongan Indonesia sebanyak 30 orang datang ke Mosko dan mereka pesan masakan aku gitu jadi aku bikinnya itu adalah kayak lunch box atau dinner box gitu isinya dua apa dua lauk biasanya protein dan sayur gitu aku buat nanti pasti terus ya kondimen lainnya kayak misalnya eh timun tomat selada dan juga buah gitu buahnya juga yang simpel nggak terlalu ribet disini paling anggur jeruk kayak gitu aja dan kerupuk serta aku tambahin sambal orang Indonesia itu pasti kemana-mana yang cari sambal ya kan jadi itu nah hari ini menu aku adalah ayam woku terus sayurnya adalah tumis buncis gitu jadi aku bakal ngevlogin cara pembuatan ayam woku aku buat kalian yang belum tahu ayam woku itu sebenarnya originally dari Manado ya dari Sulawesi lah Sulawesi Utara nggak banyak yang tahu tapi biasanya kalau udah nyoba mereka biasanya suka karena rasanya juga nggak terlalu pedes juga aku bikin hari ini juga nggak pedes sama sekali jadi cabai yang aku pakai cuma cabai merah gede satu doang nanti aku bakal tunjukin kondimennya apa aja jadi semoga kalian suka vlog memasak-memasak aku kali ini so let's begin nah guys jadi ini adalah bahan-bahan untuk bikin ayam woku versi udikudis kitchen gitu jadi yang pertama udah pasti ada bawang merah ini belum aku cuci baru aku apa baru aku bukain aja kulitnya terus ini ada bawang putih terus ada sebenarnya kunci dari ayam woku adalah karena dia kuning kan jadi harus ada kunyit kunyit ini aku bawa dari Indonesia guys yang kayak gini karena aku belum ketemu sih orang yang jual kunyit utuh gitu disini terus ini untuk tambahannya karena ini nggak nggak maksudnya nggak akan kuning banget kan jatuhnya jadi aku pakai kunyit bubuk ini tempatnya aja aku waktu itu bawa dari Indonesia tapi isinya sebenarnya aku refill sama isi ketika aku udah beli disini makanya namanya kunyit bubuk karena ini tempatnya doang dari Indonesia guys terus ini ada juga kemiri yang tadi aku bilang kemiri ini aku import dari Indonesia tuh kita perlunya tiga aja terus pakai jahe karena sensasi rasa jahe itu enak banget nah yaudahlah ya kabur-kabur nggak jelas oke terus aku juga pakai apa namanya cabai merah gede yang bijinya udah aku buang lah takutnya pada nggak suka pedes karena aku akan kasih sambal juga pada akhirnya jadi mereka bisa milih yang suka pedes bisa makan pakai sambal kalau yang nggak suka ya udah sambalnya nggak usah terus ini juga ada tomat tomat ini nanti terakhir terus ada ini juga ada serah serah disini ada sih guys di pasar Vietnam gitu aku pakai dua aja terus nih ada daun salam disini sebenarnya ada daun salam tapi agak beda jadi ini aku masih ada sisa daun salam dari Indonesia yang udah dikeringin terus ini aku suka pakai daun jeruk guys karena rasanya nggak tahu enak aja segar gitu ini daun jeruk yang udah dikeringin dijual disini dan satu lagi kunci dari heimoku adalah sebenarnya ini ini daun kemangi tapi karena disini nggak ada yang jual daun kemangi jadi aku pakai daun yang mirip-mirip daun kemangi rasanya agak mirip lah ya ini namanya daun apa gitu melisa atau apa lupa ini rasanya lumayan lumayan agak mirip gitu jadi oke kita akan mulai let's start oke guys yang pertama aku tadi udah nyuci ayamnya karena pesanan hari ini ada 30 jadi aku punya berapa ya tadi sekitar 33 atau 34 lah ayam potongan macam-macam jadi ada paha ada dada ada apalagi tadi ya lupa terus aku abis aku cuci aku kucurin sedikit jeruk nipis gitu supaya nggak amis aja terus kita akan mulai untuk ngeblender bahan-bahannya oke selanjutnya kita bakalan ngeblender bahan-bahannya jadi ini tadi bawang-bawangan yang udah aku cuci oke karena aku bawa blender ini dari Indonesia ya guys dan aku nggak bawa yang gede nggak bawa yang apa blender gedenya jadi aku pakai blender bumbu aja jadi kemungkinan ini bakalan dua kali tapi kita coba aja kalau misalnya ini yang cukup ya kita pakai satu aja terus aku juga pakai ini kan tadi kan si siapa nih namanya kemirinya belum disangrai sama sekali jadi aku akan mensangrai ini si kemiri ini karena aku meleles sebenarnya menyangrainya jadi aku torch aja supaya bau bakarannya keluar menurut aku ini sama aja sih guys sama yang ngerai ya oke terus kita masukin kemirinya dalam sini terus tambahin jahenya masuk juga terus si siapa namanya kunyit masuk juga terus cabai ini juga nanti akan masuk tapi karena ini nggak muat jadi aku akan blender ini dulu terus baru nanti aku masukin kita juga pakai kunyit bumbu buat tambahan kayak secukupnya aja sih aku nggak punya takaran tertentu lah guys feeling nah guys sebelum ngeblender biasanya bumbunya aku kasih minyak atau air supaya dia nggak seret nah kali ini aku kasih air aja karena ini kan lumayan penuh ya jadi aku kasih air supaya dia nggak seret aja nggak apa-apa sih nanti kan juga ditumis airnya juga akan nyusut jadi kita akan mulai blender nah kalau udah setengah ke blender dia kan akan turun tuh turun sedikit baru aku masukin si cabainya cabainya ini udah aku cuci ya guys tadi aku liatin aja sebenernya fungsinya apa sih cabai ini gitu kan untuk untuk apa namanya karena kan dia nggak pedes juga ya sebenernya nah fungsinya kalau buat aku sendiri adalah supaya warnanya itu lebih bagus juga terus ada aroma-aroma sedikit cabainya gitu guys jadi untuk kepentingan estetika sih kalau buat aku ya ikan kuning banget nah sekarang aja sedikit merah tapi nggak merah bapak jadi lebih bagus sih paling merah nah setelah ini di blender udah halus gitu terus aku nyalain kompor pakai minyak pastinya oke minyak secukupnya aja yang kira-kira berbanding sesuai sama bumbu yang tadi terus nanti aku tumis bumbunya sampai harum nanti aku bakal liatin ke kalian ini kompor aku tuh kompor listrik guys jadi agak-agak lama gitu nunggu panasnya so guys bumbunya udah aku masukin sorry tadi gak sempet nge-clockin waktu bumbunya aku masukin karena ribet tangannya jadi nih bumbunya udah masuk jadi tinggal ditumis aja dulu sampai harum terus jangan lupa juga untuk ngasih ininya apa tadi serai sama dedaunan nah ini dedaunan masuk lalu serangnya tadi tuh udah sempet aku geprek ya guys tuh udah memar nah nah biasanya kalau aku suka ngasih garam dan gula di tahap ini gitu jadi di awal lah istilahnya tapi belum banyak jadi secukupnya dulu aja karena nanti kan aku bakal ngerasain ini pas udah mau dimasukin ayamnya biasanya aku rasain dulu tuh tadi garam aku masukin terus juga gula aku gak pake micin tapi aku pake kayak apa sih kaldu jamur kalian pasti udah pada tau lah kalian suka masak kaldu jamurnya apa nah ini aku masukin gula tapi agak susah juga sih kalo jamurnya itu soalnya aku harus belinya di Indonesia juga jadi ya gitu kalo pas lagi ada orang kesini aja temennya suami aku atau temen aku kesini atau ada siapa kesini yaudah titip jadi emang sayang-sayang banget nah biasanya si blender yang bekas itu bekas bumbu tadi karena sayang ya guys ya gak sih aku kasih air karena buat nanti ini apa namanya ngukep bukan ngukep sih sebenernya ayamnya tuh ya dimasak nanti kan pake air tuh nanti direndam dulu pake bukan direndam apa sih ya direbus pake air gitu lah ya kan sayang tuh per bumbuannya ya aku yakin sih ibu-ibu dirumah yang suka masak pasti juga melakukan ini gitu sayang bumbunya soalnya kalo cuma dibuang di apa namanya di cucian piringnya gak oke jadi ini kita tunggu aja sampai dia mengeluarkan bau harum warnanya juga sedikit berubah jadi sedikit gelap nanti baru kita masukin air kita masukin bumbu-bumbu lainnya dan tentunya kita masukin ayamnya oh iya guys nanti itu sebenernya cateringnya untuk makan malem jadi untuk sekitar jam tujuan lah tujuan malem jam 6 udah dikirim nah ini itu masih pagi masih jam sebelasan jadi kenapa aku bikin sekarang karena kalo ayam moku rica gitu yang pokoknya ada bumbu-bumbunya menurut aku paling enak itu kalo dia didiemin dulu gitu setelah mateng didiemin dulu supaya bumbunya ngeresap masuk ke dalam ayam atau ikan gitu kalo rica biasanya aku bikin ikan nah terus jadi kan lumayan tuh paling nanti sekitar jam 12-an jam 1 deh gitu udah-udah mateng gitu itu aku biarin dulu bumbu karena justru bumbunya akan ngeresap gitu nanti paling kemanginya aku masukin setengah dulu di tahap ini nanti ketika mau disajiin sekitar jam 5-an atau jam 4-an aku akan sedikit panasin lagi bumbunya dan baru aku masukin sisa kemanginya supaya lebih segar gitu nah ini udah mulai sedikit harum cuma masih aku tunggu dulu aja jadi nanti kenapa tomatnya gak dimasukin langsung karena ee tomatnya supaya rasanya lebih segar dan nanti cuma aku kayak potong potong gede-gede gitu gak gede banget sih ya lumayan lah gitu ya jadi ketika nanti dimakan masih ada tekstur ee si tomatnya itu gitu jadi tomatnya nanti masih bentuknya tuh masih ada keliatan bentuk tomat gitu jadi sama kemanginya juga nanti kemanginya sama aku masukin ketika udah mau ee mateng jadi supaya gak layu-layu banget lah gitu ee terus nanti ketika udah mau di plating baru aku panasin lagi dan aku kasih lagi kemanginya lagi dan daun bawang tadi aku lupa ngasih tau juga pakai daun bawang sedikit gitu nah nampaknya baunya udah cukup ee ini ya harum gitu jadi aku bakal masukin ee airnya dulu sebelum aku masukin si ayamnya tapi airnya gak banyak jadi sedikit dulu yang tadi di dalam sini tuh aku masukin dulu terus baru aku udeg-udeg dulu sampai dia kental terus aku masukin air panas tadi aku udah ngerebus air di sini ngapa air panas supaya cepat aja sih nah gak usah banyak-banyak diaduk dulu oke baru kita masukin ayam-ayamnya oke ayamnya aku masukin ini kayaknya proses pemasukannya aku emang lebih suka satu-satu gini guys gak suka langsung di jeburin soalnya nanti bumbunya kemana-mana kotor lagi males terus kayak lebih gak tau deh lebih ini aja sih menurut aku lebih rapi perasaan aku aja kali ya cuma ya aku lebih suka satu-satu terus aku jadi tau ininya jadi tau apa namanya tempatnya cukup apa enggak kayak gitu make sure semuanya kerendem dengan baik dan benar nampaknya cukup tempatnya tadi aku pikir gak cukup untuk 30 potong tapi ternyata cukup nah ini kan masih ada sisa nih tempat untuk air lagi aku lebih prefer masukin air sedikit lagi kenapa gitu supaya semua dagingnya terendam terus juga pasti ini akan lebih lama sih mungkin aku akan ngebiarin dia disini dengan diaduk beberapa kali sesekali aja jangan terlalu sering karena takutnya ayamnya nanti apa brodol gitu guys dagingnya nanti kemana-mana jadi biasanya sekitar satu setengah jam lah nih aku tunggu sampai dia nyusut tapi nyusutnya itu juga gak nyusut banget sampai kayak ayam goreng jadi tetap nanti ada bumbunya gitu jadi ini akan kita tunggu dulu tadi aku coba rasanya lumayan cuma kurang asin cuma ini aku biarin dulu aja oke guys ini udah nyusut airnya hampir setengahnya terus aku mau masukin tomatnya lihat tomatnya ini aku gak masukin semuanya aku masukin setengahnya aja nanti setengahnya ketika nanti malem udah mau di packing-packing aku akan angetin bumbunya bumbunya aja terus aku tambahin lagi tomatnya ke dalamnya supaya lebih fresh ke dalamnya ke dalamnya terus aku juga tambahin ini saatnya aku tambahin ke maninya sedikit aja gak usah banyak-banyak oke jadi ketika udah mau dimasukin ke box aku akan angetin lagi tapi bumbunya aja terus nanti aku akan tambahin tomat dan ke mani lagi terus nanti aku siramin ke atasnya pas mereka udah ada di box mereka maksudnya ayam-ayam ini udah ada di box oke udah selesai jadi ternyata lebih dari satu setengah jam sekitar 2 jaman lah tadi aku apa namanya masak ikan wokunya sambelnya juga udah jadi ini aku kasih liat sekalian ini wokunya udah cukup sat udah cukup kental kekentalan ininya apa namanya bumbunya jadi ini aku diemin dulu biar dia ngeresap nanti kalau udah ngeresap baru kita pindahin ke box terus si apa bumbunya ini nanti akan aku panasin lagi dan aku kasihin sisa kemangi sama sisa tomat gitu supaya lebih fresh aja ini juga sambalnya udah jadi ini sambal matengan baru banget jadi jadi apa namanya didiemin dulu sebelum nanti di pack-pack di apa plastik kecil terus terus juga aku udah masak ini nasinya di Domegicom dan ini aku harus dua kali jadi ini nanti kalau udah mateng aku diemin dulu terus aku masak lagi ini pun sama jadi karena totalnya 30 yang ini tuh sekitar bisa 10-11 porsi yang ini bisa 6-7 porsi jadi nanti karena 30 ya dua ronde lah ya terus ini persiapan untuk masak si bunci yes aku pakai buncisnya yang frozen guys karena disini susah banget cari buncis yang apa segar terus nanti aku akan tambahin sedikit udang nah tadi pas lagi nunggu masak itu masak si siapa woku itu aku juga udah nyiapin kotaknya nanti kayak gini kotaknya jadi ada tiga apa nih tiga tempat ya satu buat wopunya satunya buat buncisnya terus nanti nasi nasi sambal dan apa namanya lalapan seladanya ada di sebelah sini dan juga buahnya terus tadi aku udah nempel-nempelin nih guys stikernya nih kalau kalian mau tahu logo aku di kudis kitchen kayak gini aku tempelin di semua boxnya gitu ya sekalian buat promosi lah ya sebetulnya mereka balik lagi disini atau ada temennya mereka yang mau kesini terus bingung soal makanan yang cocok buat di lidah orang Indonesia mereka bisa rekomendasiin si udikudis kitchen ini oh iya kalian juga kalau misalnya ada yang caranya mau kesini terus juga mau ikutan pesen udikudis kitchen kalian bisa lihat instagramnya aku instagram udiskudikitchen itu di udikudi underscore kitchen gitu instagramnya ada semua disitu ada kontak pesen aku juga kalau mau order dan kebetulan aku baru sendiri nih guys jadi semua aku yang ngurusin admin segala macem industri 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 gitu so guys mungkin nanti ketika packing-packingnya aku gak bakalan nge-vlog banyak karena pasti udah malem dan udah gak ada cahaya ini aja udah matahari udah mulai turun ini jam 4 jadi mungkin nanti aku akan kasih sedikit footage buat kalian seperti apa sih gambaran garis besarnya kalau udah di packing hasilnya seperti apa terus nanti aku akan hantar ke hotel tempat mereka nginap gitu jadi sekian dulu dari aku di vlog kali ini terimakasih banyak buat kalian yang menyisinkan waktunya buat nonton vlog ini semoga ini bermanfaat buat kalian juga dan pastinya memberikan hiburan itu sendiri buat kalian so guys thank you thank you thank you thank you thank you so much for watching this video i'll see you in my next vlog stay positive see ya assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton